Intro Kayaknya kalo golden girls cerita tentang mereka sendiri Pasti gak asik deh nanti takutnya ada yang ditutupin Ada yang di gimana ini Dikasih bumbu manis-manis Harusnya sebagai yang membentuknya aja masis ya Yang ceritain Dan nanti kalo misalnya mau ada yang protes Mau ada yang marah-marah naik meja gak apa-apa ya Tapi diusahakan jangan ya Ganti meja dulu mungkin yang kuat Iya jangan-jangan nanti dimarahin sponsor Jadi masis boleh dong cerita tentang masing-masing yang ada disini nih dari Tante Nani dulu Ada mungkin hal-hal yang media gak tau, penonton gak tau, ada satu kebiasaan Saya juga gak tau itu sih Penjadian apa yang gak bisa dilupain Tante Nani Tiga-tiganya ini sering telanjang kalo mandi Aku pake baju diving kalo mandi Aku maaf aku kalo telanjang Enggak yang pasti waktu itu perannya nih Karakternya Tante Nani apa waktu itu? Bagi penegak hukum Penegak hukum Penegak hukum Penegak hukum Bekas lawyer Suai dong, liat dong sekarang Selalu masih bener gitu ya Sampai sekarang gak tegak-tegak hukum nih di negeri ini Terus Ceko ini perempuan penggoda lelaki Ini yang memikirkan silatar belakang karakternya ini masih semua Iya waktu itu bikin idenya awal ya Karakternya apa nih, karakternya apa, karakternya apa Terus bikin senario awal Selanjutnya kita kasih ke sutradara Oke Sutradara pertama almarhum Frankie Rorim Pandey Kita kasih dia, diterusin beberapa episode Pada suatu saat Gak tau ngambek kenapa gak mau syuting Yang mana? Ini semuanya Semuanya ngambek Enggak mau syuting Empat Empat-empat Empat-empatnya Pokoknya sesuatu hal Gak usah disebutin kenapa Tidak mau syuting Mungkin nasi kotaknya gak enak Padahal tiga hari Waktu itu weekly ya Tiga hari lagi bakal on air Waduh kita rapat saya Deddy Miswar Faruk Aferu Almarhum Roy Martin Satu lagi Dwiya Kenapa DP-nya belum turun? Hari Kapri Oh Mas Hari Kapri Berlima nih rapat Ini gimana nih Tiga hari lagi mesti on air Si Deddy Miswar satu-satunya Lusis yang bisa Nyutradarin tanpa skrip Jadi saya besoknya langsung ngumpul Cokoh ini jadi gini-gini ya Nanti ini jadi gini-gini Ini jadi gini Oke take Take Abis ini gini-gini Abis gini-gini Take Dikasin waktu aja Dikasin waktu aja Terus improve tuh Langsung malah mengedit Gak tuh ratingnya tertinggi Itu Jadi langsung Yaudah lah Sekarang apa-apa Mau capaknya Spice Improm tuh aja Kalau Improm tuh Bisa langsung canggih gitu Lebih jago mereka Tapi kasih pengertian Jangan keluar rel Pokoknya Sekarang ini ngomongin gini-gini Benang-merahnya ada Udah jalan dengan sendirinya Kemestrinya sudah ada ya Waktu itu sama siapa Dewi Yul Dwi Yan Kang Adang Tapi masih kalau mereka ini ngambek Ngeri enggak Ngeri Sekarang gimana Mau ganti Nenek-nenek Siapa lagi saat itu Temen-temennya Lepada mati semua Aduh Kualat Tapi enggak Mereka kalau Ngambek Maksudnya Sion enggak Bukan ngeri Karena harus sayang Atau apa Wujudnya ngeri enggak Kalau lagi ngambek Siapa yang paling mengerikan Galak Semuanya sama Kompak Jadi Satu-satunya cara Mesti dipeluk Jadi kalau Oh masih disayang Dipeluk dicium Udah bisa langsung Begini kan manusia Pasti butuh kasih sayang Tapi kalau misalnya Ngambek kayak gitu Ini selalu kompakan Selalu Telepon Ngambek ya Aku ngambek Gimana sih Kalau udah satu Nggak suka Dua nggak suka Udah yang dua Ngeikut Satu Oh ngeikut aja Oh Yang paling gampang dibujuk Yang mana yang paling gampang Yang ini Oh Tante Nani Nah itu karakter-karakter Yang dipilih Tadi Tante Kony Sebagai penggoda Yang lelaki Kalau Tante Rina Sebagai apa Penyanyi Penyanyi Tapi nggak dikenal-kenal Jadi yang ketua Pengen dipenyanyi top aja Tapi karakternya Dipilih sesuai Mendekati dengan Keperbadian mereka Jangan kan nyanyi Tentu aja fales Masa Tante Rina Nggak bisa nyanyi Nggak ada Dua-dua Dua-dua Hati Nggak bisa juga Masa Pasti bisa hafal Pasti di studio ini Saat ini sekarang Selain aku yang hafal banget Lagu itu Pasti kamu nggak tau ya Masih belum lahir ya Belum pada ada Pasti Tante Rina Hashim Yang hafal lagu itu Terus apa lagi Yang bisa diceritain Ada kejadian-kejadian Selain mereka ngambek Yang nggak bisa dirupakan Waktu itu kan ngambek nih Udah ngambek Pulang Saya Udah disitu aja Ini saat yang sama juga Tante Ini waktu ini Pulang 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 Rina Pulang Ya udah pulang Aku disitu aja duduk Sutradaranya Sadar kali Waktu itu Terus Rina Mana Tante Rina nggak pulang-pulang Saya masih kenal baik Ini Sutradara ceritanya Oh ini yang paling manis Apa sih yang bisa bikin Golden Girls ngambek Sebetulnya Persoalan kecil Cuma soal art Ada barang di meja itu Cuma Nggak ada masalah Oh gitu Art Tarekter udah meninggal loh sekarang loh Baru Sudah Kayaknya baru-baru aja Siapa Yang ribut gara-gara art itu Ini gara-gara Ada Kan kita mau syuting Makanan ada kue-kue Maksudnya Cekoni Tolong dong ditutup Kita kan nanti mesti makan ini Ini lalatnya penuh Iya bener-bener Tolong ditutup dong Tutup pakai apa itu Yang biasa kayak Rapping-rapping Iya tudung saja Atau rapping Kling film Sutradara nggak mau Jangan ikut campur Pemain Nanti ada art Udah aja Nanti dia mau Artnya tersinggung juga Kali gitu Itu aja masalahnya Cuma minta tolong dong Ditutup Ini kan nanti kita ada adegan Mau makan Kalau lalatnya banyak Kan kita udah nggak bisa mau makan Kalau kuenya Bahkan Kenapa takut lalat yang kemakan Masalah ke sepele Iya bener Tapi masalah sepele Yang bisa berakhir Dengan fata Kalau misalnya Habis dihingga pilala Dimakan Kan bisa di area Sutradaranya Mungkin Caranya Iya 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 Nggak menghargai kita Kalau misalnya ngeliat Dari tahun ke tahun Selalu syuting Hampir tiap hari Kerja Sudah berbagai macam produksi Ketemu banyak orang Bisa cerita sedikit nggak Perbedaan yang paling terasa Dari syuting masa lampau Sampai syuting yang sekarang-sekarang ini Ada nggak? Ini yang syuting Saya kan cuma Iya Nasi ke station Terus nagih Dapet duit Bagi-bagi Sudah Ada nggak Yang bisa Diceritain disini Yang terasa banget Perbedaan antara Sesama Mereka Semain Kalau Kalau saya Kalau dengan teman-teman begini Biasa-biasa aja Tapi dengan anak-anak sekarang Misalnya gitu ya Itu juga masih Tergantung kitanya juga Tergantung kita Kenapa bedanya Anak sekarang dulu? Ini orang dulu emang? Nggak Bukan Orang dulu Orang sekarang Orang sepanjang masa Kalau arti sekarang Kenapa? Arti sekarang itu Ya masem-masem juga sih Kayak dulu juga Ada yang disiplin Ada nggak? Ya kalau bisa Soal disiplin Misalnya Yang saya rasakan Kalau kita Akur semua Dari awal Itu bisa bertahun-tahun Kita bekerjasama Dan Itu yang suka Merasa Jadi beda itu Kadang-kadang Ada yang suka merasa Udah Udah nih Dalam satu tahun Misalnya Dalam satu tahun Kita ada yang merasa Udah populer Nah itu terus Setelah tahun kedua Itu Beda Sombong Itu Terus Suting juga Semanguknya aja Nah Kenapa sih Loh Kayak begini Akhirnya Iya Gitu tuh Jadi akhirnya Jadi itulah Yang suka bikin Pecah ya Tapi kalau Yang semua kita Misalnya Sama-sama Disiplin Apalagi kalau Background kita tuh Sama Misalnya Tanya Keluar teater Atau pernah Belajar teater Atau pernah Punya Kelab Itu Itu beda Dengan yang Kucuk-kucuk dateng Kucuk-kucuk Ini Itu Kucuk-kucuk Oke Ada sedikit perbedaan Disitu Kalau misalnya Sekarang Tante-tante Bekerja itu Waktunya Ada dibatasi Nggak Atau Tetap Sampai pagi Aku Dulu kadang-kadang Kalau sinetron Mas Suka sampai pagi Sampai Malam Apa gitu kan Kalau nyutra ada range Seringan sampai pagi Tapi sekarang Sampai pagi Sekarang udah Beda Sekarang jam kerja Kayaknya ya Kalau golden girl Sekarang ada di Jam 12 Ada dibatasi Oh midnight Tetap Masih 12 10 Tapi itu dari pagi Tentang juga Kalau saya lihat Kayaknya Cenani ada juga Mungkin dari tiap Perusahaan lain Beda-beda Kalau yang kita lagi main Ini yang satu Satu Apa ini Dua Saya main juga Di situ Cuma Satu bendera Itu ada Bagaimana Di bawah Jam 12 Nggak boleh Lebih dari itu Kalau lebih dari itu Sekarang Sudah dibatasi Oh udah Enak ya Terus nanti Jaga Staminanya Gimana Kalau ngelihat Semuanya Masih seger-seger Masih Cantik-cantik Masih begitu Semangat Untuk kerja Apa Istirahat Di lokasi Juga Atau Ada di lokasi Ada Dari vitamin Ada Makan juga Teratur Waktu kita Misalnya ada Waktu istirahat Itu kita Maksud-maksud Istirahat Oke Kita baca aja Itu senario Gitu Baru Karena yang penting Kan itu Untuk bisa Masuk Sampai Kamu tiap hari Live Tiap hari Cuma sejam Tapi Jaga Staminanya Gimana Nggak ada Aku kerja Cuma sejam Belum berasa Capek Udah harus Pulang Diusir Masa aku Cuma Aku bilang Please Boleh Satu episode Lagi Nah Mbak Sarah Studinya Mau dipakai Mbak Sarah Pulang Aja gitu Jadi aku cuman bilang Titip kantor Gitu Terus aku Tambahin sejam lagi ya Iya lah Tambah sejam lagi Baru Nah kalau Masih sendiri Kalau ngeliat Ini golden girls Ini era golden girls Kan sekarang ini Masih bertahan Tapi kalau misalnya Sekarang ngeliat Yang ada ini Artis-artis Ada nggak kira-kira Siapa sih di kepala Masih yang kira-kira Bisa bertahan lama Seperti Di bawah dia Atau yang sekarang Beliau ini Yang sekarang gitu Atau Yang sekarang Tengah-tengah Siapa sih kira-kira Kalau tengah-tengah Coba ada Meriam Belina Saya kira cukup profesional Dan bertahan Oke Kayak penyanyi Siapa itu ya Vina Mbak Vina oke Desi Ratasari juga Kalau nggak masuk DPR Masih jadi artis bertahan Iya karena sekarang kan Karena sekarang kan udah Lalu aktif ya Banyak kok Kalau yang tengah-tengah Yang sekarang saya Teman-teman anak saya Siapa ya Si Siapa Islan Oh Chelsea Islan Itu aku juga Teman aku juga Kan seaku itu Mas Iya Kalau gitu saya di bawah kamu dong Kan Chelsea Islan Mas seaku Seumur kamu Iya Berarti saya di bawah kamu Setahun Kenapa di bawah aku Chelsea pas saya tuh Chelsea setahun Kalau kamu sama Berarti saya di bawah kamu Chelsea Islan Yang di tetangga itu kan Yang di net kan Itu mah seaku Iya ya segini ya Iya tingginya Seaku maksudnya Kalau pakai Satu kata Mas Is Apa yang harus dimiliki Oleh pekerja seni Supaya bisa bertahan lama Pertama cinta Kerja pakai hati Oke Yang kedua Selalu kepingin maju Kepingin hebat Kepingin kaya raya Nggak cepat puas Kepingin populer Jangan pernah puas Jangan pernah puas Oh gitu Dan hargai seluruh kru Dari tukang sapu Sampai yang punya uang Itu harus dihargai Semuanya Karena seperti tubuh manusia Ini produser Ini sutradara Semuanya bekerja Semuanya Kalau semuanya Terus yang kita anggap Maaf Di belakang kita nggak anggap Dia mogok aja Oh ini paling penting Dia mogok Sakit perut perat Bener ini paling penting Ini paling penting Makanya aku nggak pernah ngecilin Biar kelihatan Oh biar Sama semua orang Oke terima kasih Masih Masukkan Semoga menjadi inspirasi Semua yang mau terjun Ke industri apapun Industri hiburan Dan jangan lupa pakai topi Di balik Bisa bertahan Ini ABG masa kini Golden Girls Tante Nani Tante Koni Tante Rina Terima kasih bisa hadir disini Masih Terima kasih Aku ada orang-orang Terima kasih untuk semuanya Selama siang Kita ketemu lagi Kita ketemu lagi besok ya Aku tuh besok ada lagi Masih suka nonton Nggak acara ini Anak saya tiap hari nonton Oh nggak aku tanya Masih suka nonton Saya kalau lagi ke kamar anak saya Saya nonton Alhamdulillah Terima kasih Ini orang-orang boleh dibuka Boleh dibuka Ini untuk belanja Tante Dan semuanya Selamat siang Thank you Wah keren Terima kasih Terima kasih Terima kasih